Gubernur Bengkulu Roheddin Mersya menerima audiensi puluhan guru honorer yang tergabung di PGRI. Audiensi ini berlangsung pada Jumat pagi di ruang kerja gubernur. Dalam audiensi, guru honorer meminta agar formasi tenaga kependidikan ikut ditambahkan dalam seleksi P3K. Karena dua kali seleksi tingkat provinsi, formasi tenaga kependidikan tidak ada. Gubernur Bengkulu Roheddin Mersya menyampaikan dalam penerimaan P3K tidak semua tenaga honorer bisa terakomodir. Aspirasi yang disampaikan puluhan guru honorer juga sudah ditampung dan ke depan, pemerintah Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait pengangkatan ini. Karena dalam regulasi terbaru, pegawai negeri hanya terdiri atas ASN dan P3K saja. Tugas UKS, penjaga palang, sopir, juga di dinas-dinas itu banyak sekali. Maka ini sekarang yang akan kita tampung, coba kita sampaikan aspirasinya ke Berta Pusat, bagaimana solusi menyeluruh agar honorer dari berbagai macam jenis latar belakang pendidikan dan status honorer ini semuanya bisa diakomodir sesuai. Sementara itu, Ketua Honorer PGRI Yusak berharap formasi tenaga kependidikan ini bisa terakomodir. Seperti sopir, tenaga UKS, perpustakaan hingga laboratorium, karena tenaga kependidikan ini juga sudah mengabdi di sekolah belasan hingga puluhan tahun, namun hingga saat ini tidak ada kepastian pengangkatan. Data di Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, total ada 3.600 tenaga kependidikan yang harus diangkat, baik honorer lama maupun honorer baru. Itu permintaannya kepada formasi tendik ya, karena tendik selama ini belum mendapatkan perhatian, arti formasi belum tersedia. Kalau GTT relatif sudah beberapa kali ada, walaupun kondisinya relatif hampir sama, diangkat 3.600. Kan ini sudah 2 tahun seleksi P3 kan, ini belum ada tendik yang dimasukkan ke formasi? Belum, dua kali kita. Siska Harliana, RBTV, melaporkan.